Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi di video kali ini Gue mau membahas masalah pemula Oke, jadi ini gue masih mau membahas Sebenernya masalah yang kemarin Kan kemarin gue udah bikin tentang Pokemon S yang bagus untuk pemula Tapi di video kali ini Gue mau bilangin Kalau kalian yang gak usah ngikutin Pokemon gue Juga ya terserah Kan gue juga bilang itu Emang bagus untuk mid game sama late game Oke, kalian boleh ngikutin Tapi untuk awal-awal kalian juga gak harus ngikutin Kan gue bilang dari awal Kalau kalian tuh pake aja apa yang ada gitu loh Kalau kalian pikir awal-awal gue juga bisa kayak sekarang Langsung CP bisa 2.600.000 atau gimana Ya enggak juga Gue awal juga dapet Pokemon yang line up gue aja Gue lupa Pokemon apa yang gue dapet Pokoknya line up gue yang pertama-tama masih jelek banget Bahkan yang kayak kemarin gue masih pake Mew lah Gue masih pake siapa lah Ya pokoknya random gue waktu itu juga gak punya Semua Pokemon yang gue taro kemarin itu Yang Maltress lah gue gak punya Skizor gue juga gak punya Ya karena gue juga waktu itu awal-awal gak hoki Jadi ya kalian juga gak harus memaksain Untuk kalian harus nge-gacha Atau kalian harus kayak Wah harus dapetin Skizor ini atau gimana Maltress atau gimana Ya gak usah juga gitu loh Yang penting tuh kalian pelan-pelan aja maininnya Kalau misalnya kalian lihat disini Gue udah main berapa lama? Gue udah main selama 582 hari Ini kan emang bukan waktu yang lama Eh waktu yang sebentar gitu loh Ini tuh emang waktu yang lama banget Waktu sebulan pertama Gue juga ya udah sering ke Bantai Arena Kalau misalnya kalian lihat disini Ranking gue sekarang udah bisa ranking 40 Tapi waktu dulu pertama kali gue main Ya kayaknya gue ranking 150an ada kali Soalnya waktu itu kan gue cupu banget Waktu pertama kali main Bahkan waktu kalian kalau misalnya ada Waktu gue bikin video CP gue sampe 1 juta Itu pun CP 1 juta itu Kayaknya waktu itu masih di bawah 100 besar deh Sampai sekarang akhirnya gue bisa segini ya Karena guncinya ya waktu gitu loh Kalian juga gak harus buru-buru kayak maksain Kalian harus dapet Pokemon Mualtress lah Atau gimana sampai sebagus apa juga Karena mau kalian misalnya Berburu Pokemon bagus banget Misalnya untuk dapetin Ho-Oh Ya gue berani jamin Kalau misalnya selama kalian masih free to play Ya kalian pasti kalah Kalau misalnya kalian nge-spend dikit Ya kalian juga bakal kalah Sampai nge-spendnya lebih banyak Jadi ya mending kalian simpen gitu Diamond kalian terus Di main game ini tuh kayak lebih di enjoy aja gitu loh Gak harus kayak Kalian harus perfect dari awal sampai akhir Kalian kalau misalnya dapet nge-gacha Tanya sama gue kalian dapet Magnezone Misalnya nih kalian dapet Mew bagus apa enggak Terus yang siapa lagi Magnezone bagus atau enggak Kirogona bagus atau enggak Ya enggak juga gitu loh Caranya kalian nanti bisa tahu Kalian mau main tim apa juga Itu dengan caranya coba-coba sendiri Ini kan gue juga berpikir yang gue mau nge-buat Prima Kyogre Karena gue merasa ya gue pengen aja gitu Nge-buat Prima Kyogre Ya karena gue juga udah coba-coba yang kayak Kirogona Oh kira-kira bagus nih untuk informasi gue Atau kayak Magnezone Wah ini meledaknya Dia bisa Lumayan bisa pakai strategi untuk bundir nanti Supaya bisa meledak Ya itu kan semua Strategi orang gitu loh Bahkan Yang kemarin Gue bilang itu terbaik Bukan berarti Harus kalian ngikutin juga Siapa tau kalian lebih cocok dengan Main tim petir Menggunakan kayak Magnezone Es Pikachu Zapdos ya Kayak gitu juga Boleh-boleh aja Terus juga itu kan kemarin Gue bilang secara general Tapi kadang-kadang itu juga Bisa Beda server tuh bisa Beda meta gitu loh Waktu di server gue dulu Waktu jaman itu bener-bener Pakai Moltres Dari awal Sampai yang ranking semua Itu semua pakai Moltres Tapi ada juga Yang di servernya itu Mainnya dari awal tuh Depannya pakai Zapdos semua Jadi kayak cepet-cepetan ultimate gitu loh Ada juga Ada juga yang di servernya itu ganti Misalnya yang selain dari Zapdos Waktu itu ada yang gue tau Suikun Dia jadi ngadu-ngadu speed duluan Soalnya kan Sama-sama pakai Skizor ya Jadi Siapa yang jalan duluan Kan Skizornya menguntungkan Bisa langsung ngekill duluan Ya kayak gitu Makanya Kalian juga harus Ngelihat meta kalian sendiri Terus kalian juga harus bisa tau lah Kalian mau mainnya Kira-kira tuh Caranya bakal Kayak gimana gitu loh Sampai gue bisa kekumpul 6 S plus kayak gini Atau bahkan lebih Ya ini kan juga bukan Waktu yang singkat Kalian mungkin yang pertama-tama juga Bingung dulu Pengen cari tank dulu Atau pengen cari attack dulu Ya itu Silahkan aja Misalnya kayak kemarin Kalian ngikutin gue Ambil Zera Terus kalian mau ngerasain Oh ternyata Zera ini Bisa Lebih kuat Kalau misalnya dipakain support Kalian pakai Zapdos Salsuikun atau segala macem Supaya dia bisa lebih kuat Kayak gitu juga bisa Atau kalian Kemarin ngambil selebi Terus kalian sekarang lagi nyari-nyari itu Baru kalian Nyari-nyari attack Baru kalian nyari yang kayak Kombo gue kemarin Maltress Ataupun Megacar ZX Ya itu Kan supaya Kalian bisa berpikir sendiri gitu loh Kira-kira apa yang cocok Untuk formasi kalian Soalnya kan Gue juga gak tau gitu loh Kalian kesukannya apa Terus kalian Di servernya kayak gimana Terus gue gak tau Kalian bisa free to play Atau gimana Atau kalian bisa nge-spend Ya Balik lagi Itu Akun kalian Dan ini tuh Game Pokemon ya Game Pokemon kan kayak Di animenya Kayak di movie-nya juga Bukan berarti Semua Pokemon yang kuat itu Harus ditangkep Harus dipakai Kan gak juga Yang penting kan Pokemon Apa yang kalian suka gitu loh Contohnya disini Ada yang Kalau misalnya gue punya Satu contoh disini Di ranking ya Ini ranking Kalau misalnya Gue udah siapin Dia ranking Sekitar 3 jutaan Dia itu adalah Ini dia Mana Kita scroll lagi Ke bawah Mana dia Dia sekitar 3 jutaan Kalau seingat gue Ah ini dia PEG Ayem Tinco Ini kalian liat Ini tuh Di saat yang lain Udah mulai main Sernea semua Dia disini Yang CP-nya tertinggi Masih Pokemon S Gitu loh Yang Pokemon S plusnya Bener-bener masih lama Semua Ada Mewtwo disitu Ada Rayquaza Terus Kalau misalnya Gue kasih liat Ini di friend Mana Ini yang tadi Untung gue temenan Sama dia Dia CP sekitar 3 jutaan Oke Nah ini dia Dia tuh masih offline Satu jam yang lalu Yang berarti dia Emang masih aktif Dan kalau misalnya kalian liat Dia ini Ya yang dia pake Liat itu Maltress Lugia Mewtwo Ini Kalau misalnya Gue challenge Sekarang juga Udah 100% Yakin ya Pasti gue yang menang Gitu loh Tapi Kan dia juga Mungkin dia Nggak terlalu Mau mikir Jadi dia pake formasi Dia yang lama Ya juga silahkan Silahkan aja Gitu loh Itu Liat Ini mah Kalian sebentar lagi Juga udah menang Gue ini kan Kalau misalnya Diaga gue jalan Oke ini Diaga gue jalan Sekali skill 2 Dan langsung segitu Ini lagi Langsung ultimate Gue berikutnya Ya Jadi Kalian juga bisa Mikir sendiri Gitu loh Kalau misalnya Kalian melihat Marshedo bagus Terus kalian pengen Marshedo Ya setelah itu Baru kalian bikin Marshedo ini Yang bagusnya Sama Gunala Bagusnya lagi Sama siapa lagi Yang kayak gitu Jangan juga Kalau misalnya Kalian udah Ke satu Pokemon Kalian tuh Kayak Tiba-tiba pengen Mau ini Pengen mau itu Ya gak bisa Kayak gitu juga Kalian harus tetap Bertegang Sama pendirian kalian Jadi jangan cuma Dengerin omongan Gue doang Yang kalian kan juga Bisa berpikir Gitu loh Apa yang kira-kira Apa yang kalian mau Apa yang bagus Ini mah Gue pake merem juga Emang Dia gak ada ini Tapi ya Dia masih main Gitu loh Berarti Kesempatan kalian Kalian juga Kalian mau pake Formasi kayak gini Juga boleh Atau kalian Mau mulai dari Pelan-pelan Sama kayak gue Sampai bisa Kayak sekarang Itu juga Bisa Gitu loh Oke ini Suikun Udah lama banget Gue juga gak ngeliat Altimeter Suikun Kayaknya udah Satu tahun Oke Ya balik lagi Ke omongan gue Yang tadi Ini gue Ngeskip aja lah ya Udah pasti menang juga Oke ini Sebentar Gue balik dulu Ya jadi Yang seperti itu Disini juga Selain dari dia Ada juga yang Gue punya temen juga Disini Gue gak tau siapa dia Tapi temen di ingame Nah ini PAD Dia kalau misalnya Kalian liat online Ini kalian liat Dia pake timnya Timnya dia kan Bisa dibilang Ini Menarik banget Dia masih pake Syaymin disini Dia masih pake Reshiram Yang ibarat kata juga Udah gak metal lagi Tapi ya Selama dia mau pake Formasi kayak gitu Ya silahkan Silahkan aja Gue juga gak bisa Komentarin Selama dia Puas sama Formasinya Juga bisa gitu loh Jadi Ya Kalian juga gak harus Selalu ngincer meta Dan biarpun Kalian udah pake Pokemon meta Bukan berarti Kalian bisa ngalahin Sultan yang Ngeluarin duit Lebih banyak gitu loh Karena kan Sultan yang ngeluarin duit Lebih banyak itu Yang namanya dia Sultan ya Dia bisa ngebeli Resource Dan yang lainnya Jadi dia Pokemonnya emang Lebih Gede CPnya lebih sakit Lebih tebel Makanya kayak gitu Kalian juga Kalah Biarpun kalian juga Dapetnya Pokemon meta Kayak Yang gue sekarang Juga gue gak bisa Sampai masuk Ranking 10 besar Atau bahkan 20 besar Juga gue gak bisa Karena Ya gue disini VIP 0 Dibanding yang lain Yang udah nge-spend Sedikit Ataupun medium Ya gue juga Gak bisa ngalahin Tapi Ya balik lagi Intinya deh video ini Kalian gak harus Mikirin Kayak gak harus Terlalu mikirin Meta lah Gak harus terlalu mikirin Oh berikutnya ada Pokemon ini Ambil Berikutnya Pokemon ini Ambil juga Ya kalian Ambil usahain yang cocok Dengan kalian Yang kalian suka Ya pokoknya Yang membuat kalian Nyaman main game ini Sampai lama Kalau misalnya Kalian udah nyaman Main game ini Ya nanti Kalian lama-lama Bisa Mencapai titik gue sekarang CP segini Level gede Punya diamond banyak Intinya ya Di Bawa fun aja lah Game nya Oke lah kayaknya Sekian aja untuk video kali ini Bagi kalian yang suka Salah videonya Silahkan klik Like dan subscribe Terima kasih La 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 Terima kasih telah menonton!